Pemirsa Partai Perindo terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk memajukan Indonesia sekaligus sosialisasi program-program partai, termasuk beragam kegiatan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan konsolidasi internal. Partai Perindo terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam rangka ikut berkontribusi memajukan Indonesia, sekaligus mensosialisasikan program-program partai. Di Bangli, Bali, untuk menjaga dan melestarikan seni, adat, dan budaya Bali, pengurus Perindo bersilaturahmi dan mengikuti upacara Meperoras Masal yang merupakan kelanjutan dari tradisi pengabenan yang dilakukan masyarakat Banjar Tegal. Kami Partai Perindo, Provinsi Bali, mempunyai program yaitu bagaimana mempertahankan adat-istiadat Bali supaya itu adalah menjadi lesari. Karena ini merupakan suatu keharusan yang disebut dengan hutang kita terhadap leluhur yang harus kita lunasi. Sementara itu di Tulang Bawang Lampung, Partai Perindo menyapa warga desa Agung Jaya, kecamatan Banjar Margo, dengan menggelar turnamen bola voli. 12 klub bola voli dari 12 desa mengikuti turnamen untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, tentunya dalam langkah mempernyati kemerdekaan RI dan juga bagaimana juga semakin dekatnya Partai Perindo dan adat-adat Perindo ke seluruh lapisan masyarakat. Di Mataram Nusa Tenggara Barat, seluruh anggota Partai Perindo dari DPW, DPC hingga DPD seprovinsi Nusa Tenggara Barat merapatkan barisan dengan melakukan rapat konsolidasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi antar pengurus di 10 kabupaten kota untuk bisa bekerja maksimal dalam memajukan partai dan melayani masyarakat. Menekankan untuk rapat koordinasi karena ini kan sudah berjalan 2,5 tahun. Kita sudah berbuat semaksimal 2,5 tahun waktu yang sudah cukup lama. Partai Perindo berkomitmen akan terus bersentuhan langsung ke seluruh lapisan masyarakat sehingga berkontribusi mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.